Menko pelhukam Joko Suyanto dan istri Jero Wacik Trisnawati usai jalan di pemeriksaan oleh KPK. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Oktaviana di gedung KPK. Ya Oktav, apakah sudah ada informasi terkait hasil pemeriksaan terhadap Joko Suyanto dan istri Jero Wacik? Ya Rima, betul sekali memang baru saja baik istri dari Jero Wacik Trisnawati dan juga Menko pelhukam Joko Suyanto baru saja selesai merampungkan pemeriksaan oleh penyidik KPK. Tadi Joko Suyanto yang tiba di KPK atas sekitar pukul 10, selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul setengah 5 sore. Berarti kurang lebih selama 6,5 jam usai menjalani pemeriksaan, Joko Suyanto mengatakan bahwa dirinya diklarifikasi seputar keterangan yang diberikan oleh staf khusus presiden bidang komunikasi politik yaitu Daniel Sparinga yang sudah terlebih dahulu diperiksa oleh KPK pada selasa pekan lalu. Namun ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengenai apa materi yang diklarifikasikan kepada Joko Suyanto tersebut, ia enggan untuk memberikan keterangan lebih lanjut karena itu sudah masuk dalam materi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Sehingga ia memilih untuk diam dan mengatakan bahwa lebih baik itu ditanyakan kepada pihak KPK. Dan tadi juga kami sempat menanyakan apakah ia sebagai kerabat atau sebagai sesama menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 ini pernah diceritakan mengenai apakah Jero Wacik mengalami kekurangan dana operasional menteri seperti yang selama ini diduga sebagai latar belakang dari kasus pemerasan ini. Tadi ia secara tegas mengatakan bahwa ia tidak pernah sama sekali mendengar hal tersebut dari Jero Wacik. Dan selain itu juga tadi istri dari Jero Wacik yaitu Trisna Wacik tadi selesai diperiksa oleh KPK sekitar pukul 4 sore dan usai pemeriksaan 5,5 jam. Tadi ia enggan menjelaskan mengenai isi dari materi pemeriksaan itu sendiri. Ya bahkan ketika ditanyakan mengenai transaksi belanja yang diduga dilakukan oleh dirinya yang bahkan bernilai hingga 1 miliar rupiah dan dilakukan di Swiss menggunakan kartu kredit di mana tagihan tersebut diduga dibayar menggunakan hasil pemerasan yang dilakukan oleh Jero Wacik. Tadi ia enggan untuk menjawab pertanyaan tersebut dan memilih untuk langsung masuk ke dalam mobil yang memang sudah menunggunya. Dan sebelumnya juga Trisna Wacik sudah sempat dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan pada saat kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Selain dirinya juga anaknya yaitu Ayu Vibrasita juga sempat dipanggil KPK pada bulan Juli lalu. Diduga ia dan juga anaknya sebagai pihak yang menerima uang hasil pemerasan tersebut. Demikian Rima. Ya baik demikian maksud kami. Terima kasih Okta. Demikian laporan Okta Viana dari gedung KPK terkait kasus Jero Wacik.